Balik lagi nih Cooklovers, makanan hit selanjutnya menarik nih Cooklovers, yaitu spageti laksa salmon. Hmm, laksa tapi pakai salmon, ini sih pasti enak banget. Yuk kita intip ke dapur. Bahan-bahan yang diperlukan ada 250 gram spageti, 1 potong salmon, 100 ml santan kental, 1 liter santan kental sedang, 1 ruas lengkuas geprek, 3 lembar daun jeruk, 50 ml air, 2 batang serai geprek, dan 2 sendok makan gula pasir. Nah, untuk bahan-bahan bumbu halusnya ada 10 siung bawang merah, 10 syabe merah, setengah sendok teh ketumbar, kunyit bubuk secukupnya, garam secukupnya, 1 ruas jahe, 2 butir kemiri, 5 siung bawang putih, dan bawang goreng secukupnya. Saatnya memasak! Pertama, siapkan blender, lalu masukkan 10 siung bawang merah, 5 siung bawang putih, 2 butir kemiri, 1 ruas jahe, 10 cabai merah, setengah sendok teh ketumbar, bubuk kunyit secukupnya, 1 sendok teh garam dan bawang goreng secukupnya. Oh iya, jangan lupa nih, berikan minyak secukupnya ya Cooklovers, lalu blender sampai bumbu halus. Lanjut ya, siapkan teflon, beri sedikit minyak goreng, tunggu hingga panas, lalu masukkan bumbu halus yang sudah di blender tadi dan aduk hingga matang. Next, siapkan panci dengan air di dalamnya, lalu tutup dan rebus hingga mendidih. Masukkan 250 gram spaghetti, beri minyak secukupnya, lalu tutup hingga spaghetti-nya matang. Setelah matang, angkat spaghetti-nya dan tiriskan. Nah, masih menggunakan air rebusan bekas spaghetti tadi, masukkan 1 liter santan kental sedang, aduk-aduk lalu kembali tutup dan tunggu hingga mendidih. Santan sudah mendidih, lanjut masukkan bumbu halus ke dalam teflon dan aduk-aduk sampai tercampur rata. Masukkan 1 batang lengkuas, 3 lembar daun jeruk, garam secukupnya dan aduk-aduk kembali hingga tercampur semua. Next, masukkan 100 ml santan kental, 1 ruas lengkuas, geprek dan aduk kembali hingga bumbu laksanya matang merata. Yay, sudah jadi di spageti laksa salmon-nya. Saatnya plating. Siapkan mangkuk saji, lalu masukkan spaghetti secukupnya. Beri salmon di atas spagetinya dan siram dengan kuah laksanya. Berikan potongan tomat, bawang goreng untuk pelengkapnya, dan sedikit parsley untuk pemanisnya. Jadi deh laksa salmon-nya. Gimana cook lovers, laksa yang keren kan? Kalian wajib coba nih. Terima kasih telah menonton!